kaya saya yang tau, saya tadi kok ada yang diim aja ya, bisa denger saya enak Mbak Dwi Susangi Aumli Benar Oke, jadi kalau efektif itu lebih ke sisi perasaan, kalau kognitif itu lebih ke sisi pikiran Jadi kan, kadang-kadang kan kalau mau beli sesuatu itu ada, kalau berdasarkan kognitif itu kita mikir kira-kira untung ruginya apa, kalau misalnya beli ini, terus Kasiatnya apa atau apa, itu kognitif, jadi kita mau beli barang itu tapi kita pikirkan dulu, tapi kalau berdasarkan perasaan ya, tadi langsung Seneng apa, nggak seneng Itu bedanya, jadi kalau efektif itu, atau efektif itu perasaan, kalau kognitif itu dari pikiran Ya, kalau behavior itu ya perilaku, kalau environment itu berdasarkan dari lingkungan Itu kalau model, analisis konsumen, jadi ada tiga ya, effect and cognition, behavior, sama environment, itu dari Peter sama Olson Jadi kan lingkungan Jadi kan lingkungan itu juga dapat mempengaruhi sikap kita Ya, orang-orang di sekitar kita, itu bisa Nah, Kak Terus model yang kedua, itu ada 3 component attitude model dari Sifman dan Kanuk, atau model tiga komponen Di sini juga membahas kognitif sama affection, tapi ada satu komponen yang berbeda, yaitu kognitif Nah, kan tadi kalau kognitif itu kan dari pengetahuan pikiran persepsi, itu kan Itu bisa dilihat contohnya di halaman 3.17, yaitu kepercayaan kita terhadap sesuatu, nanti bisa mempengaruhi evaluasi Nah, kalau efektif ya, itu tadi baik, buruk, terus menyenangkan atau nggak menyenangkan, dari sisi perasaan, kalau efektif Terus, kalau yang terakhir, ini kognitif, itu mengambil tindakan tertentu atau memiliki perilaku tertentu yang terkait dengan obyek sikap Jadi diinterpretasikan sebagai perilaku sesungguhnya itu sendiri Jadi kognitif lebih ke perilaku, hampir sama kayak behavior, cuma silahnya aja yang beda Jadi sebenarnya, intinya kalau nggak dari kognisi, afektif, apa, perilaku kayak gitu Ini model tiga komponen dari Sifman dan Kano Terus abis itu yang ketiga itu model fishbane, nah ini Ini ada rumusnya, tapi nggak perlu dihafalin, cuma cukup tahu aja Jadi itu, kalau dari fishbane ini Sikap itu bisa dipengaruhi oleh kekuatan dan kepercayaan Sama evaluasi dari perasaan suka atau tidak suka Itu model fishbane Jadi ini, ini kan model awalnya Nah, terus abis itu Di tahun 75 Nih, fishbane ini bikin lagi model kehendak perilaku Jadi lebih Lebih jelas Kan kalau tadi kan cuma dari Formula ini aja Jadi kan masih Masih sederhana Intinya cuma sikap itu bisa dipengaruhi dari kepercayaan kita Sama evaluasi Dari perasaan Nah, kalau model yang Model kan nggak perilaku fishbane sama Ajen Ini sekarang dia berdua Ada temannya Itu ini lebih Lengkap disini Nah, ini biasanya banyak Banyak dilakukan penelitian berdasarkan dari model ini Jadi kan Yang tugas kemarin saya bilang itu kan Dari tinjauan pustakanya kan harus ada satu Misalnya teori apa-apa yang dipakai Nah, misalnya Mbak-mbak sama mas-mas mau pilih ini Model kehendak perilaku Atau biasanya Kalau misalnya Teori of recent action Nah, jadi dari sini Kan kebanyakan pada neliti online nggak sih? Kalau saya baca Mbak-mbak sama mas-mas Mbak-mbak Mbak-mbak sama mas-mas mengacu pada model kehendak perilaku fishbane Contohnya seperti itu Nanti kita bahas lebih lanjut ya untuk tugasnya Nah, disini kalau untuk model kehendak perilaku itu Lebih lengkap lagi Kalau tadi kan Cuman yang bagian atas ini aja kan Yang sikap terhadap perilaku ini kan Sikap yang atas yang sikap itu Timbul karena adanya kepercayaan Sama evaluasi terhadap kepercayaan itu Nah, selain itu Ada juga Norma-norma subjektif tentang perilaku Nah, norma-norma subjektif ini misalnya Dari pengaruh orang-orang di sekitar kita Jadi kayak misalnya Orang tua, apa teman, apa Kolega, teman kantor, apa-apa Itu bisa mempengaruhi Perilaku kita Jadi, norma-norma subjektif ini Terdiri dari kepercayaan Tentang persepsi terhadap pihak lain Jadi kita percaya nggak sama Pendapat orang lain Terus habis itu yang kedua itu Motivasi untuk memenuhi tuntutan pihak lain Jadi misalnya Apa namanya Orang lain itu bilang Kamu jangan beli produk ini Ini misalnya nggak baik Produk A Terus yaudah deh Karena dia bilangnya nggak baik Yaudah kita menuruti Menuruti apa kata orang tersebut Itu motivasi untuk memenuhi tuntutan pihak lain Itu mengaruhi norma subjektif tentang perilaku Nah, sikap sama norma subjektif ini Nantinya akan memengaruhi perilaku kita Gitu Jadi, model kehendak perilaku FISPEN itu Intinya seperti itu Jadi, perilaku kita yang Kita lakukan itu Selain dari dalam diri sendiri Yaitu dari sikap kita Itu juga ada pengaruh dari orang lain Yaitu norma-norma subjektif itu tadi Hanya Akhirnya terbentuk perilaku kita seperti apa Itu itu model kehendak perilaku FISPEN Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi, sudah ada empat model ya Model apa aja yang pertama tadi Halo 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 Masih bisa donor saya Ya Dia mau ditanyakan Gue diam saja Ini sudah saya lanjutkan ya Itu model-model Sekarang Masuk ke teori-teori Yang pertama itu teori kongruitas Jadi, teori kongruitas itu dari Loudon sama Bita Jadi, disini Ini ada, contohnya disini ada kasus tentang Ajinomoto itu Itu karena kasus nyewat itu diindikasikan kalau Ajinomoto itu ada babinya Nah, tapi ini untuk merubah Merubah sikap dari yang kan Dari kara-kara isu ini Sikapnya orang-orang kan jadi negatif Nah, itu Gimana caranya Jangan adanya iklan atau apa Promosi yang benar-benar menunjukkan bahwa Ajinomoto ini Dia nggak mengandung babi Itu bisa merubah sikap kita Jadi, intinya itu Kalau kita punya sikap yang negatif Ini adalah